Pengen beli oven tapi yang dapet bonusnya banyak, ada gak ya? Hai teman-teman, balik lagi di channel Gliantina Pasar Ibu. Di video kali ini saya mau share saya punya good news untuk teman-teman semuanya. Jadi di video sebelumnya saya udah pernah review tentang oven Eco Home dan ini udah juga beberapa kali saya pakai untuk masak, untuk baking-baking gitu ya. Nah sekarang saya ada punya berita bagus untuk teman-teman semuanya. Nah kalau teman-teman beli oven Eco Home, teman-teman untuk promo saat ini khusus di bulan Oktober akan dapatkan bonus yang seabrek-abrek banyak banget bonusnya. Nah sebelum saya kasih tau nih bonusnya apa aja, saya kasih tau dulu fiturnya sekilas ya tentang oven Eco Home ini. Yang saya suka dari oven Eco Home ini, selain kapasitasnya yang lumayan besar, apinya juga rata. Dan ini sudah dilengkapi dengan api atas dan api bawah ya. Desainnya yang berwarna silver, bikin oven ini jadi lebih mewah dan kelihatan bersih loh. Kemudian sudah ada kipasnya juga, convection-nya. Sudah ada roti serinya untuk panggang ayam yang muter-muter tuh. Review lengkapnya boleh dilihat di video yang ini. Nah teman-teman, untuk saat ini promo dari oven Eco Home itu, setiap pembelian oven Eco Home akan dapat, ini dia. Pertama, kita akan dapat air fryer basket. Jadi gunanya ini untuk memanggang misalnya biji-bijian, kacang-kacangan, kita bisa gunakan ini. Atau mau bikin popcorn juga. Dan sekarang, khusus di bulan Oktober, untuk teman-teman yang membeli oven Eco Home, itu akan dapat bonus tambahan lagi. Tada! Ini dia, ada kotak besar di depan saya. Apa ya isinya? Teman-teman saya unboxing, kita akan lihat apa isi boxnya untuk bonus oven Eco Home khusus di bulan Oktober. Jadi saat ini, untuk pembelian oven platinum 38 liter dari Eco Home ini, khusus bulan Oktober saja. Akan langsung dapat dua bonus lho. Pertama, akan dapat air fryer basket, seperti tadi saya sudah jelasin di awal. Dan bonus kedua, akan dapat baking pan dari Chroma House. Jadi Chroma House itu adalah distributor untuk bakingware ya. Nah, bonus dari Chroma House ini ada satu kotak gitu lho, teman-teman. Banyak banget kan? Nah, sekarang kita lihat ya isinya ada apa aja. Pertama, akan dapat pizza pan. Kemudian, dapat toast mold. Yang ketiga, dapat loyang cupcake. Yang keempat, dapat cake mold. Dan yang terakhir, dapat square pan. Wow, banyak banget ya bonusnya. Lumayan banget nih. Dapat oven, tapi bonusnya seabrak-abrak. Dan untuk loyang ini, ini dari bahan non-stick coating ya. Jadi, anti lengket. Dan banyak banget modelnya. Ini kita bisa bikin cupcake. Kemudian, ini bisa kita pakai untuk bikin brownies misalnya. Dan ini dia, yang di bagian bawahnya bisa dibuka ya. Lapisan bagian bawahnya bisa dilepas. Nah, yang ini kita bisa pakai untuk bikin pizza. Dan yang ini kita bisa pakai untuk bikin cake, bikin bolu, bikin kue-kuean. Bisa pakai loyang yang ini. Saya sih emis banget nih. Seneng banget kalau kita beli oven, tapi dapat bonus yang banyak seperti ini. Dan saya kasih tahu ya, teman-teman. Untuk bonusnya ini, khusus untuk yang dari Chroma House. Itu nilainya lumayan loh. Rp 499.000. Jadi, segera aja kalau teman-teman tertarik untuk beli ovennya. Bisa langsung cek info lengkapnya di kolom deskripsi ya. Karena promonya nggak lama. Cuman sampai akhir Oktober aja. Jadi, buruan supaya bisa dapat semua bonus-bonus dari Eco Home. Oke, teman-teman. Udah ada loyang, udah ada oven juga. Kayaknya nggak lengkap ya. Kalau kita nggak langsung pakai buat baking-baking. Yuk, temenin saya. Kita langsung baking-baking sekarang pakai loyang dan oven dari Eco Home. Pertama, saya akan pakai airfryer dulu. Jadi, airfryernya ini, airfryer basket ini, fungsinya untuk memanggang. Misalnya bisa biji-bijian, kopi, atau bikin popcorn juga bisa dengan ini. Atau misalnya memanggang ayam juga bisa dimasukkan ke sini. Misalnya ayam yang sudah kita potong, kemudian nanti dia akan berputar. Itu juga bisa dengan pakai airfryer basket. Nah, cara penggunaannya. Ini ada stick-nya. Ini juga ada lubangnya. Jadi, ini kita masukkan aja. Nah, di bagian sini ada penguncinya, teman-teman. Nanti boleh dilihat di kemasannya, di dalam dus. Itu ada pengunci kecil seperti ini. Tinggal kita kunci aja. Kita kencangkan. Supaya nanti dia bisa berputar di dalam oven. Nah, di sini ada penutupnya. Ini kita buka. Kali ini saya mau bikin popcorn. Jadi, kita masukin aja semuanya. Kemudian kita kunci. Di sini, kita masukin aja ke dalam lubangnya. Dan ini akan kita masukkan ke dalam oven. Ovennya sudah saya panaskan. Masukkan pelan-pelan ya. Karena ini panas. Atau teman-teman juga bisa pakai garpu pengaitnya. Oke. Langsung aja kita tutup. Di sini kita putar di bagian kipasnya dan juga roti serinya. Dan ini kita panggang. Nggak perlu lama. Sekitar 3 menit. Kalau suara pop-popnya udah mulai jarang. Ini bisa kita putar ke arah off aja apinya. Dan kita tunggu sebentar lagi. Sampai dia benar-benar berhenti ya. Oke. Popcorn kita udah jadi. Praktis banget ya. Bikinnya pakai air fryer bonus dari oven Eco Home. Jadi, bikin-bikin cemilan kayak gini jadi gampang banget nih. Oke. Kedua. Saya akan bikin cake pisang. Mentega yang sudah saya cairkan. Telur. Pisang yang sudah saya lumatkan. Dan ini nanti akan saya campur ditambah dengan tepung-tepung. Yuk, langsung aja kita bikin ya. Masukkan mentega yang udah dicairkan. Telur. Dan pisang yang sudah kita lumatkan. Tambahkan vanili cair. Ini kita aduk sebentar sampai semua bahannya bercampur ya. Nah, di sini saya pakai mixer noble dari Eco Home ya. Ini juga udah dari Violon Cup-nya nih. Boleh dilihat di pojok kanan atas link lengkapnya. Oke, sebentar aja ya. Sampai dia bercampur aja semuanya. Kemudian kita ayak bahan-bahan kering. Mulai dari tepung terigu, kayu manis bubuk, soda kue, baking powder, dan sedikit garam. Kalau ada choco chips, boleh ditambahkan juga ya. Kemudian ini saya aduk aja. Hanya untuk memastikan semuanya bercampur. Diaduk pelan aja. Jangan overmix ya. Sekarang kita tuang ke loyang. Dan di sini saya pakai loyang atau baking pan dari Chroma House. Alasi dengan baking paper. Ratakan adonannya. Toppingnya boleh sesuai selera aja. Di sini saya pakai topping potongan buah pisang. Ini kita panggang di suhu 170 derajat. Sekitar 45-50 menit. Nanti kita lihat tingkat kematangannya ya. Oke, banana kek kita udah matang. Wow, wangi banget nih. Oke, lanjut kita akan bikin muffin. Saya juga udah siapkan mixer. Kita kocok mentega yang udah kita cairkan. Gula putih. Dan tambahkan sedikit vanilla cair. Kita kocok sampai merata. Dan nanti gulanya itu larut dengan tegaknya. Tambahkan telur. Kemudian kocok dengan rata. Tambahkan telur lagi. Dan pastikan semuanya udah merata. Pakai speed rendah aja ya. Setelah semua bercampur. Kita akan tambahkan tepung terigu. Ayak tepung terigu. Soda kue dan baking powder. Kita tambahkan bertahap ya. Sedikit lebih sedikit. Nah, disini saya pakai loyang muffin. Dan sudah saya tambahkan paper cup. Kita masukkan adonannya. Ini jangan terlalu penuh ya. Jadi kita masukkan itu 2 per 3 aja. Tambahkan topping sesuai selera. Panggang di suhu 170 derajat. Sekitar 35 sampai 40 menit. Nanti kita akan lihat lagi kematangannya ya. Oke, cupcake kita udah mateng. Tia-tia. Uh, panas banget. Udah selesai nih. Kita bikin 3 cemilan praktis. Semuanya pakai loyang dan air fryer. Bonus dari oven Eco Home. Praktis banget ya. Kalau udah punya oven sekaligus loyang yang lengkap. 5 loyang lagi sekaligus. Oke, teman-teman. Itu tadi review saya tentang bonus-bonus dari pembelian oven Eco Home. Gimana? Keren banget ya bonusnya. Jangan lupa kalau promo ini gak lama. Hanya khusus untuk bulan Oktober aja. Jadi segera buruan langsung beli oven Eco Home-nya. Dan ini bisa kita pakai sepuasnya di rumah. Oke, info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Bye! Happy cooking! Happy baking!